2 minggu kemarin ada pesanan Shopee COD ya tetep ada pesanan saya proses kemudian saya kirim ke agen SPH selang beberapa hari itu nyampe di alamat terakhir namun dalam pelacakan kurir tidak menemukan alamat pembeli akhirnya ya return terus seminggu kemudian order lagi gak ketemu lagi, return lagi jadi 2 kali itu barang balik nah hari ini dia order lagi namanya tetep auto-generate tapi pindah alamat, gak tau ini makhluk macem apa yaudah terpaksa saya proses 2 kali ini maksudnya 2 orderan sekaligus hari ini ada 2 orderan produknya sama akunya beda alamatnya beda ya saya sih feelingnya kayaknya bakal return lagi soalnya saya chat orangnya itu gak bales tau sendiri di Shopee gak ada nama atau nomor telpon gak bisa dicat disitu bisanya dicat di Shopee akhirnya saya tanya ke bagian customer service Shopee ya kayak gitu jawabannya kalau kita membatalkan itu bakalan performa turun iya kalau jumlahnya lebih banyak cancelnya itu bisa jadi kena penalti iya bener jadi emang harus tetep aja sesuai prosedur terus saya balik itu tanya ke Shopee apakah COD itu udah diverifikasi pembelinya oleh Shopee ya jawabannya kayak gitu terima kasih bye Terima kasih telah menonton!